Keterangan skema inverter MT158 Ya disini Mbak Tejo akan jelaskan mulai dari edisi pertama Kemudian revisi 1 Kemudian revisi 2 Kemudian revisi 3 Kita mulai dulu dari edisi pertama Ya jadi seperti ini Edisi pertama Edisi pertama seperti ini Jadi kelemahan edisi pertama ini Ketika baterainya ketika aki Aki pakai aki 70 ampere ke atas Dan akinya itu penuh Ya maka Ini diode zainernya akan langsung rusak Jadi diode zainernya akan rusak Tapi kalau akinya di bawah 70 ampere Ya enggak masalah zainernya enggak masalah Kemudian menambahkan transistor C945 Nah jadi zainernya ini tetap aman Walaupun memakai aki 100 ampere 200 ampere Asalkan tetap aki 12 volt Penuh enggak apa-apa Yang penting aki 12 volt Ini revisi pertama seperti ini Kemudian revisi kedua Revisi kedua ini penambahannya disini Ini resistor 4,7 ohm Resistor 4,7 ohm Dan jumlah Lilitan trafonya Ini menjadi 15 lilitan 15 lilitan 275 lilitan Ini revisi kedua Kemudian revisi tiga Penambahan pada revisi tiga adalah VR VR disini ya VR disini Menjadi 10 10 kilo VR Kalau tadinya kan enggak Enggak memakai VR Enggak memakai variable resistor Atau terimport Ya karena Ternyata pada ketika Memakai jenis trafo yang berbeda Jenis trafo Trafo biasa Atau trafo murni Atau trafo Dan trafo step up lilitan sendiri Nah ternyata frekuensinya berbeda Ada yang sampai Enggak nyampe 50 Hz Ada yang lebih dari 50 Hz Makanya VR Ini disini R16 ini Fungsinya untuk menyesuaikan Menyesuaikan frekuensinya Jadi diputar Di paske Nang 50 Hz Ya kemudian Pemakaian mosfet Pemakaian mosfet pun Boleh berbeda-beda Bisa pakai IRF 3205 Atau P75NF75 Nah Saat mosfet berbeda pun Kadang Ini ya Frekuensinya Tidak sama Ya jadi bisa Diputar disininya Di VRnya Atau mengganti R14 dan R13 Disini Ya untuk menyesuaikan frekuensi Bisa Menambah Atau mengurangi Nilai Resistansinya Pada R13 Dan R14 Nah kemudian R11 dan R12 Ya ini bisa pakai 3,3 ohm Atau 4,7 ohm Atau 5,6 ohm Kemudian Ke kokernya Ya ini kokernya Ukuran 38 ya Koker 38 Kali 60 Ketebalannya Minimal 60 mili Jadi Ketebalan kokernya Maksudnya Besi trafunya Setelah disusun itu Ketebalan minimalnya 60 mili Susunannya pun Harus padat Minimal 60 mili Maksimal Ya 80 mili Hal yang penting Perlu diingat Rangkaian ini Akan bekerja maksimal Jika memakai Trafo Step up Trafo step up Kren Ukuran 38 Ketebalan minimal 60 mili Ya bagaimana Kalau kerennya Lebih besar Mbak Kalau kerennya Lebih besar Ya Kemungkinan Daya iritnya Mungkin naik Cuman Kekuatannya Kekuatannya Akan berkurang Ya Lebih irit Cuman Nganuni Apa Kekuatannya Mungkin akan Berkurang Bagaimana Kalau pakai Trafo bunder Mbak Trafo Donat Trafo Bulat Toroid Nah Kalau pakai Trafo Toroid Disarankan Beratnya Berat Toroid Berat besinya Minimal 4,5 kg Minimal 4,5 kg Dan Maksimal 6 kg Kalau kurang Dari itu Maka Trafonya Akan panas Kalau lebih Dari itu Lebih dari 6 kg Maka Kekuatannya Akan berkurang Terus Masang kipas Auto Chute Of Corvol Meter Dimana Mbak Kalau itu Cuma Pelengkap Saja Kalau Intinya Kan Inti Skemanya Adalah Ini Kalau Pemasangan Auto Chute Of Sudah Pernah Mbak Tejo Jelaskan Pada video Yang dulu Terdahulu Sudah Auto Chute Of Ngambilnya Dari Sweet On Off Ini Kalau Kipas Kipas Main Bisa Dari Sini Kemudian Plus Bisa Dari Setelah On Off Kalau Vol Meter Vol Meter 220 Di Sini Kalau Vol Meter 12 Vol Di Sini Sama Seperti Masang Kipas Kemudian Ada Satu Hal Penting Lagi Yang Perlu Diberhatikan Ini Sering Diabaikan Ini Kabel 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 Jangan Disambung Kabel Cilik Disambung Berarti Inverter Kuat Usahakan Pakai Kabel Besar Kabel Serabut Minimal 6 Mili Jadi Kabel Yang Ke Aki Ini Dari Aki Ke Inverter Ini Harus Pakai Kabel Besar Ke Aki Ke Trafo Ini Kabel Besar Kemudian MOSFET MosFET Harus MOSFET Seng Kualitas Bagus Kalau Bisa Yang Ori Kemudian Trafonya Trafonya Trafo Step Up Kalau Semua Sarat Sudah Terpenuhi Baru Joss Banget Hasili Oke Mungkin Ini Saja Hal Penting Yang Perlu Mbah Tejo Sampaikan Jika Masih Belum Paham Bisa Tanya Di Blog Mbah Tejo Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Mbah Tejo Yang Berikutnya Tanya Tanya